Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Wahyono, saya pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Jendera Krim ini tahun 2022. Izin saya sampaikan pengalaman dan perjalanan saya selama mendampingi calon guru penggerak saya yang ada di Kecamatan Pasir Penyul. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tempat tinggal saya berada di desa Talang Mulia di Kecamatan Batang Cenaku, yang mana desa ini sangat jauh dari pusat perkotaan. Namun dalam pendidikan guru penggerak ini saya tetap semangat dan saya ingin buktikan bahwa kami yang ada di dalam bisa maju seperti sekolah yang ada di kota. Lalu saya sampaikan bahwa jarak tempat tinggal saya ke Kecamatan Pasir Penyul itu berkisar 100 km, yang mana dalam perjalanan ini tidak mudah karena di jalan tempat kami itu masih tanah dan belum diaspal, yang mana ketika musim hujan tiba, jalannya sangat becek dan banjir sehingga sulit untuk dilalui. Saya sangat terima kasih kepada Mas Menteri, Dinas Pendidikan, dan juga Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bergabung di pendidikan guru penggerak ini. Selama pendampingan di pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini, itu berjumlah 6 kali pendampingan. Dan setiap kali pendampingan saya tidak pulang, saya ingin mendampingi calon guru penggerak saya dengan bersungguh-sungguh selama satu minggu lamanya. Dan Bapak Ibu, berikut ini adalah pengalaman perjalanan saya selama mendampingi calon guru penggerak saya di Kecamatan Pasir Penyul. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.